Halo semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibu Nvirahvi Di video kali ini, saya mau membuat kue kering yang rasanya enak, buatnya mudah banget Mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya selampai habis dan jangan lupa subscribe Like dan tekan loncengnya juga agar gak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Siapkan wadah kecil, lalu masukkan setengah sendok teh baking soda ke dalam wadah 2 sendok makan air Lalu ini diaduk sampai baking sodanya larut Ini baking sodanya udah larut, lalu ini disisihkan dulu Kemudian siapkan wadah, lalu masukkan 230 gram tepung terigu ke dalam wadah 75 gram gula halus 1.4 sendok teh baking powder 100 ml minyak goreng 1 kuning telur 50 gram margarin Kemudian masukkan larutan baking soda yang tadi udah dibuat Masukkan 1 sendok makan Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata dan adonannya menyatu Untuk mempercepat pengadukan, disini saya aduk menggunakan tangan Tangan saya sebelumnya udah dicuci bersih Ini adonannya udah tercampur rata dan udah menyatu, ini udah selesai diaduk Lalu ambil sedikit adonan Ini adonannya saya timbang, beratnya 10 gram per adonan Lalu bulat-bulatkan adonannya Setelah itu, letakkan adonannya di atas loyang Loyangnya ini sebelumnya udah saya olesi margarin tipis-tipis Lalu bulatkan lagi adonannya sampai semua adonannya habis Setelah adonannya selesai dibulatkan Disini saya udah siapkan 1 kuning telur, ini untuk olesan di bagian atasnya nanti Dan juga wijen, 2 sendok makan wijen putih dan setengah sendok makan wijen hitam Saya campurkan Lalu ini disisihkan dulu Kemudian pipihkan adonannya, saya menggunakan gelas Pipihkan seperti ini Lakukan sampai semuanya selesai Setelah adonannya selesai dipipihkan, olesi bagian atasnya dengan kuning telur Kemudian taburi dengan wijen Lakukan sampai semuanya selesai Setelah selesai, kuenya ini siap untuk dipanggang Masukkan ke dalam oven yang udah dipanaskan sebelumnya Saya menggunakan oven tangkering, letakkan di rak yang paling bawah Masak selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil di rak bawah Jangan lupa lubang atasnya dibuka Setelah 15 menit, pindahkan loyang ke rak yang paling atas Lalu masak lagi selama 15-20 menit sampai kuenya mateng Setelah 20 menit, ini kuenya udah mateng, lalu ini diangkat Setelah diangkat, diamkan kuenya sampai kuenya dingin Kalau kuenya udah dingin, siapkan toples, lalu asli dengan paper doily Kemudian pindahkan kue ke dalam toples Setelah selesai, kuenya ini siap untuk dihidangkan atau dijual Ini dia, kuenya udah jadi Ini kuenya namanya cuikawso Kuenya ini enak banget Renyah Bagian bawahnya nggak gosong Ini cantik banget Makan kue ini berasa kayak makan kue kacang Padahal ini kacangnya nggak ada sama sekali ya Makan kue ini bikin ketagihan banget Karena ini rasanya enak banget Rapuh Lumer banget di mulut Ini bisa untuk ide jualan nanti saat lebaran Atau bisa untuk suguhan lebaran nanti Ini enak banget, pasti bikin ketagihan Silahkan dicoba di rumah Jangan lupa share video ini jika bermanfaat ya Terima kasih udah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya